Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Padi guru SLB yang kadang rajin bikin video dan kadang malas bikin video pada hari ini hari ahad atau hari minggu tanggal berapa ini 11.10 2023 liburan guys lupa tanggal nggak apa-apa yang penting harinya kita hari minggu ahad hari ini kita coba berbincang-bincang ringan kita lanjutkan yang kita bahas kemarin tapi kita hari ini karena hari minggu ya hari ahad kita tidak akan membicarakan tentang anak berkebutuhan khusus tapi kita akan membicarakan tentang passion kita masih akan lanjutkan jadi setelah saya membuat konten kemarin itu ada yang japri jadi japri nya itu isinya kalau nggak nyaman nggak itu dia keluar nah ini ini tantangan ini menarik sekali jadi banyak ya orang yang bekerja di tempat yang memang tidak sesuai atau mungkin sudah sesuai tapi tidak nyaman lingkungan kerjanya tidak nyaman sehingga banyak yang memutuskan keluar pertanyaan saya ketika dia keluar apakah dia lebih sukses daripada di tempat sebelumnya atau malah lebih ancur itu akan timbul banyak cerita ya ketika hal tersebut terjadi lalu saya akan membahas sisi ini dari sisi bertahan nah jadi saya tidak menyarankan untuk pindah tempat kerja selama tempat kerja itu tidak menyuruh kita untuk mencuri untuk berbuat rusuh lebih baik kita bertahan untuk berbuat yang tidak-tidak kita bertahan jadi saya lanjutkan lagi tadi karena kemarin saya membahas fashion ya ya nggak cocok dia keluar dan teman saya itu memang dia memang model tipikal yang bekerja sesuai fashion dan dia membuktikan dia bisa bertahan dengan fashionnya dia ikut ceritanya gini dia ikut di perusahaan perusahaan besar salah satu perusahaan besar di Indonesia bekerja disitu bagai marketing ya penghasilannya bisa dibilang cukup lah dan kalau mau dibandingkan dengan guru honorer misalnya itu bagusan itu tapi suatu ketika ternyata ternyata tidak dilanjutkan dan ketika pernah ngobrol ini beginilah itu bukan fashion saya pernah seperti itu akhirnya dia menekuni fashionnya setelah keluar dari perusahaan itu kan ya dapat tabungan lah sedikit lah ceritanya mengembangkan usahanya dan Alhamdulillah mantap nah itu yang kebetulan yang bisa bertahan ya tapi kan ternyata kan yang namanya usaha itu ada naik turun seperti itu bertanya apakah siap dengan itu juga berat itu tantangan tadi jadi kalau saya sekarang mengajak saudara-saudara ketika saudara-saudara bertemu tempat kerja yang tidak sesuai fashionnya yang harus anda lakukan dan kemudian mungkin teman-temannya tidak membuatnya nyaman pengseng ya teman-temannya ya atau bosnya kurang enak jangan buru-buru memutuskan untuk keluar itu pikirkan lebih dalam lam 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 seperti itu jangan buru saya mah becak laut bebas Oh bukan seperti itu guys tapi kita pikirkan saat itu tanggungan kita berapa bisa jadi ente udah ambil utang siap nggak nanti kalau keluar nyicilnya tuh makanya jangan utang yang kedua udah punya bini belum Hai udah punya anak belum Hai atau mungkin menanggung orang tua ini harus kita pikirkan ya Oh ternyata kita punya kebutuhan sendiri atau sakit bagaimana kita membutuhkan pekerjaan itu tapi karena hal-hal sebelah tadi kita keluarkan itu berat ini khusus ramai ini buat yang mentalnya lemah kalau yang mentalnya kuat mau keluar aja nyari pekerjaan siap bertarung tapi kalau yang mereka-mereka yang tidak kuat tidak siap bertanding di luar ya jangan lebih baik bertahan bagaimana kita membuat situasi tempat kerja itu dari yang awalnya itu sangat tidak menyaman menjadi nyaman dari yang tidak sesuai fashion menjadi fashion nah itu titik poinnya yang pertama akan kita bahas adalah fashionnya jadi andekan ini bapak ibu guru fashionnya itu ternak lalu bapak ibu guru eh bapak ibu guru bapak ibu semuanya rekan-rekan sudah semuanya fashionnya ternak tapi bekerja di suatu perusahaan atau menjadi guru lah seperti itu itu kan udah bertentangan itu apalagi misalnya gurunya matematika atau guru bahasa Indonesia kan nggak ada sangkutan kalau gurunya guru peternakan atau guru IPA mungkin masih bisa lah nyamuknya tapi kalau ini enggak lalu gimana biar sesuai fashion yang pertama kita coba ini masukkan ini fashion kita tadi misalnya peternakannya kita masukkan kita oh saya tetap harus berternak saya tetap bekerja di perusahaan itu atau menjadi guru atau menjadi yang lainnya tapi saya tetap berternakan bisa lalu kita bawa ini hasil ternaknya ini sebagai omongan di tempat kerja kita nanti ternyata ada teman yang lain yang sama-sama hobi wah saya misalnya bapak ibu obi ternak burung oh ternyata temannya ternak burung atau ternak ayam ternyata teman ternak ayam itu nanti suasana di tempat kerja itu enggak sekolah ya di tempat kerja itu perusahaan atau sekolah atau ya kantor-kantor yang lain itu bisa menjadi lebih nyaman buat bapak ibu buat kakak-kakak semua kakak-kakak aja buat kakak-kakak semua nanti lebih nyaman jadi coba bawa pesernya itu masuk ke tempat kerja anda nah kita rubah saya kayak gitu saya itu orang Jawa walaupun bapak saya Sunda ya tapi saya Jawa nah saya kerja di Banten nah daripada saya bingung belajar bahasa Sunda oh saya ajak bahasa Jawa saya bawa itu Jawa itu saya bumikan di sana ya enggak masalah saya tetap asyik walaupun saya tetap nanti belajar bahasa Sunda sedikit-sedikit tapi kan saya enggak langsung aduh kau seperti itu jadi apa yang saya miliki ya saya tularin ibaratnya virus corona yang saya sebar seperti itu itu contoh tadi kita memasukkan passion kita ke dalam ke dalam pekerjaan kita usbih carane seperti itu jadi nanti topiknya berubah seperti itu yang kedua ketika kita berjumpa dengan intrakir ini yang kedua teman-teman yang gak ngajar pengseng dan sebagainya itu gak enakan baperan apalagi tatapannya gak enak tidak menyejukkan bah seperti itu mungkin kalau yang perempuan temennya laki-laki ruan ngewelek tatapan ubatan ini bos mana gue elak ngangkon-ngangkon baik Kalau yang bapak-bapak mungkin bahwa bosnya perempuan ngangkon-ngangkon baik nyuruh-nyuruh marah-marah mulu itu kan situasi tidak menyenangkan tapi kalau menurut saya yang seperti itu ya pertama kita harus sabar teman-teman yang seperti itu harus kita deketin yang jelas kadang seperti ini saya pernah ini jadi teman saya itu ada dua ini, yang satu senior, satu junior yang junior ini kebetulan ketika ada percakapan itu kan menyampaikan sesuatu hal yang senior ini tidak suka, itu lama sekali setiap kali yang junior ini ngomong apa langsung dibantah, padahal tidak mungkin tidak pertama tidak ngobrol tapi mendekat itu untuk membantah untuk membantah ini saya kan iseng ya, saya deket yang junior tadi oke saya ceritakan, bapaknya yang senior itu tipikalnya itu suka dipuji, suka ditumbul-umbul suka dihormati kan saya sampaikan seperti itu nah, suatu ketika teman yang senior ini lagi berbicara teman yang junior wah, muji-muji wah, bener besoknya lagi sabat orang yang awalnya ya nggak enak jadi enak gitu tapi itu teman kalau saya sendiri pernah ngalaminya pernah, teman yang benci ke saya juga ada teman kak kerja tapi kalau saya ambil hati daripada saya darah tinggi biasanya saya abelkan saya abelkan marah kepada saya tapi saya nggak tahu salah saya itu dimana saya nggak tahu sudah, wah tiba-tiba itu kirim pesan akal kirim pesan ayo coba tebak zaman dahulu pas sekarang kirim pesan ke saya kirim pesan ke saya wah panjang nah saya paget ya Allah ya ternyata wuh gini-gini akhirnya saya cross-check ini, pentingnya ini ketika teman sudah mulai mengungkapkan ketidaksukanya kita cross-check dulu kita jangan ikut-ikutan seperti dia baber tapi apa kita cross-check salah saya gimana sih sekiranya menurut dia kita kurang begini-gini yaudah kita berubah saja kan nggak masalah nggak usah kita lawan kenapa? karena ngotot itu nggak enak enak itu santai kalau saya lho nggak usah ngotot-ngotot nggak dia maunya apa kita ikuti yang penting kita nggak disuruh berbuat yang tidak benar orang kalau mau buat tidak benar mah sendirian aja nggak usah ngajar-ngajar tapi kalau sekiranya itu ada sikap kita yang mungkin-mungkin ya saya kan ceria jadi cowokan kesana kesini ketawa wuh wuh dikurangi pak ya saya kurangi kalau pas di depan dia oh di depan orang lain ya saya biasa yang penting apa persahabatan kita badai kepompong seperti itu jadi nggak perlu kita keluar dari tempat puluh kerja kita kita bertahan kenapa tadi kita memiliki banyak tanggungan kalau yang nggak punya tanggungan mah bodohan kalau yang punya tanggungan jangan wind ngobrol santai kita sore ini cukup sampai disini dulu kesimpulannya bapak ibu tempat kerja bapak ibu itu mungkin tidak besar mungkin tidak menyenangkan mungkin tidak sesuai passion bapak ibu tapi ingat melalui tempat kerja bapak ibu Allah turunkan rezekinya melalui tempat bekerja bapak ibu Allah cukupi kebutuhan bapak ibu jadi bapak ibu kakak-kakak semua teman-temanku yang baik hati dan tidak sombong mari kita bersabar sabar oh banyakin syukurnya terus di ujung penutupan ini mari kita buka tangan kita kita doakan semoga saudara-saudara kita yang ada di Turki Suriah dan kemarin itu di Jayapura juga ada gempa yang sedang terkena gempa ini selamat semoga yang ditinggal oleh keluarganya diberi kesabaran semoga para volunteer mereka yang membantu segera bisa menemukan jenazah-jenazah yang tertimbun jadi di Turki sangat mengerikan ya kita doakan Turki Suriah dan terakhir kemarin di Jayapura mungkin kita bisa doakan untuk mereka semoga dimudahkan untuk yang sedang melakukan evakuasi sudah kita akhiri ngobrol santai kita pada surihan ini subhanakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati